Nekat mencuri kendaraan milik polisi, seorang pria parubaya di kecamatan Muntok, Bangka Barat akhirnya berurusan dengan aparat penegak hukum. Pelaku alias YU, 53 tahun yang diduga mengalami gangguan pendengaran warga PAL 4, Dusun Daya Baru Desa Blolaut Muntok, Bangka Barat ini, dibekuk Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Bangka Barat, keesokan harinya pada siang hari, dikediamannya atas informasi masyarakat. Berdasarkan pemeriksaan penyidik dan pengakuan pelaku, pencurian dilakukan secara spontan ketika sedang berjalan kaki pulang menuju rumah dan saat melintas di Dusun Nampait Jaya Muntok, sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, melihat sebuah sepeda motor terpakir di teras dan rumah dalam kondisi sepi. Pelaku leluasa serta dengan mudah membawanya kabur dan meletakkan kendaraan tersebut di depan salah satu bengkel di Muntok yang sudah tutup. Rencananya, kendaraan curian sepeda motor Yamaha jenis R-Aking milenial tersebut untuk dipakai sendiri buat jalan-jalan. Atas nama inisial dia, buat 53 tahun di desa TKP-nya di desa Pai Jaya. TKP kemudian jam pencuriannya jam 21.20. Sekarang pelaku diamankan di proses perambutan disita dari BGKP dan SDNK sudah diamankan. Sementara saat ini proses penyidikan. Pasal yang ditersangkakan yaitu 362, barang siapa memiliki, ingin mengambil punyaan orang lain dengan maksud memiliki sebagian atau seluruhnya dengan melawan hukum dituntut hukuman pidana 5 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku yang sudah ditetapkan tersangkah menekam di sel tahanan Mapolres Bangka Tengah berikut barang bukti ikut diamankan dengan pasal yang dikenakan tentang pencurian ancaman 5 tahun kurungan badan. Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.